PANGGUNG POLITIK MENUJU PEMILU PRESIDEN, PILPRES, 2024 TIAN PANAS Bakal calon presiden, capres, koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto, jadi sorotan Baru-baru ini, Prabowo diterpaisu tak sedap terkait hubungannya dengan seorang wakil menteri di Kabinet Indonesia Maju Bersamaan dengan itu, sosok Prabowo juga dikaitkan dengan uji materi syarat pencalonan presiden di Mahkamah Konstitusi, MK Seolah, ada upaya untuk menghentikan langkah ketua umum Partai Gerindra tersebut melaju ke pentas pemilihan Isu cekik Wamentan belum lama ini, beredar desas-desus Prabowo mencekik dan menampar wakil Menteri Pertanian, Wamentan, Harfik Hasnul Kolbi Menurut kabar yang viral di media sosial, peristiwa itu terjadi di Istana Kepresidenan, menjelang rapat terbatas Prabowo disebut kesal lantaran Kementerian Pertanian tidak mendukung salah satu program yang ditugaskan Presiden Jokowi kepadanya Namun, isu ini langsung dibantah Prabowo Menteri Pertahanan itu mengaku, dirinya bahkan belum bertemu dengan Harfik Saya ketemu saja belum sama wamennya, Wakil Menteri, ujar Prabowo sambil tertawa kecil Usai mengunjungi pabrik alat utama sistem persenjataan, Alutsista, PT Pinda di Jawa Barat, Selasa, 19 September 2023 Enggak pernah itu Selalu, dengan, Menterinya, Menteri Pertanian, saya, tambahnya Prabowo menegaskan bantahannya ketika hadir dalam acara dialog, tiga baca pres bicara gagasan, di Geraha Sabah Universitas Gajah Mada, UGM, Yogyakarta, Selasa, 19 September 2023, malam Ia mengaku kaget atas munculnya rumor tersebut Saya juga kaget, jelas itu tidak benar ya Tidak pernah ada rapat seperti itu, katanya disebutkan oleh Prabowo, dirinya jarang berhubungan dengan Wakil Menteri Pertanian, meski sesekali bertemu Ia mengaku lebih banyak berkomunikasi dengan Menteri Pertanian Yasin Limpo Prabowo pun menyebut dirinya tak sekali ini saja di fitnah Sebelumnya, ia pernah mendapat fitnah yang lebih kejam ketimbang isu menampar dan mencekik wamentan Dulu di fitnah lebih gawat lagi Mau kudetalah, mau inilah, mau itu Sedikit-sedikit mau berontak Enggak tahu, mungkin, muka saya, muka kudeta kali ya, katanya Kendati demikian, Prabowo mengaku tak akan mencari tahu pihak yang menyebarkan rumor ini Ia hanya berharap, penyebar fitnah segera bertobat dan tidak mengulangi perbuatannya lagi Sampai jumpa di video selanjutnya Buong-buong, ab Sambla Terima or Eh